Itu loh, organisasi itu apa? Hanya untuk mengelompokkan, hanya untuk menyebarkan, memudahkan, menggampangkan. Jangan dijadikan panglima dalam pembenaran setiap ajaran. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Agar kita lebih semangat lagi untuk mensiarkan konten da'wah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat salmi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita berada di Bandung, di Jalan Jakarta, tepatnya di Masjid Al-Mukhidin. Kebetulan pada hari ini, sahabat salmi, yaitu Ustaz Babe Haikal Hasan, mengisi kajian di masjid ini. Untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti kajian dari Ustaz Babe Haikal Hasan. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 depan pusuk itu anak apa jin sih gitu ya kalau ibu-ibu ya iya dong anak-anak mau jangan berisik jadi kalau ibu bilang anaknya berisik itu sunnatullah ya main lari-larian lucu gak anak-anak lucu aja main jumpalitan jumpalitan lucu gak anak-anak-anak lucu aja ya yang aneh itu ibu-ibu datang kemari berisik aneh itu ibu-ibu jumpalitan di depan saya tuh aneh itu berarti ya anjarin hari ini kita bicara soal itu wanita muslimah sebagai tonggak peradaban bangsa sekarang saya mau tanya sebuah bangsa itu hancurnya karena wanita hebatnya juga karena wanita tumbuhnya juga karena wanita bahwa abang gak punya peran dong ada sedikit kenapa karena sudah berlalu masa pendidikannya masa pendidikan pertama kali ada pada wanita kalau wanitanya beres anaknya beres atas nama ibunya hadis sohaya Rasulullah SAW yang bilang setiap manusia dipanggil atas nama ibunya di akhirat enggak ada nama bapaknya enggak ada nama bapaknya ya anak-anak Rasulullah ya Fatimah bukan binti Muhammad di dunia binti Muhammad SAW di akhirat Fatimah binti Khadijah anak-anak Rasulullah yang nama yang pertama ya Khosim khos dipanggil di akhirat Khosim bin Khadijah sekaligus untuk menghormati Nabi Isa kalian akan dipanggil di hari kiamat sebagaimana Isa dipanggil yaitu Nabi Isa bin Maryam gak ada bapaknya gitu nah sekarang setiap orang pasti ada ibunya di dunia ini dan mulai sekarang juga banyak anak-anak yang kagak ada bapaknya nggak ada bapaknya bingung si emak juga bingung bapaknya siapa siapa ya banyaklah pokoknya lah begitu ibu-ibu sekalian yang saya hormati yang saya muliakan kalau kita ngeliat ibu-ibu ini tonggak peradaban bangsa hari ini nanti lagi nunggu sepidol hari ini kita lihat peradaban bangsa sedang diinjak-injak oleh siapa? oleh orang yang gak beradab kenapa? karena gak diajar adab siapa yang ngajarin? ibunya kenapa gak? sekolah sekolah udah gede udah terbentuk polanya jadi umur 0, 1, 2, 3, 4 sebelum masuk paut sebelum masuk SD sebelum masuk SMP di tanganmu maka saya bilang ibu-ibu itu tonggak peradaban bangsa apa? oh iya Pak Lurah? selamat datang Pak Lurah? Pak Lurah mana Pak Lurah? Ibu Lurah? Masya Allah ada Pak Lurah senang rasanya kalau Pak Lurah Masya Allah kumaha damang Pak Lurah upami ibadai uwi wartaselanya ayo Mangga Pak Lurah Mangga, Mangga, Mangga gembira sekali ini saya bisa jumpa dengan Pak Lurah kalau ada kumaha begini lebih nyaman saya Mangga, Mangga Mangga, Mangga ada jumpa dengan Pak FUI eh insya Allah Pak Taufik Pak Taufik Hidayat bukan? tuh kan kenal saya Pak Taufik aja yang lupa ini ada namanya soalnya lengkap sudah dari tadi saya memulai memulai, memulai, memulai nunggu Pak Lurah eh Mbak Binsa belum datang Mbak Binsa menyusul Polsek belum datang Polsek menyusul ya KNPI belum datang Pokam belum datang Alhamdulillah Rabbil Alamin disini anaknya tuh begitu Pak Tony itu masjidnya terbuka masjidnya mengerti tentang persatuan dan kesatuan masjidnya tidak mengkhususkan satu golongan dan merendahkan golongan yang lain masjid disini mengamalkan surat Al-Hujurat ayat 13 masjid disini ayo siapa tahu surat surat 13 siapa tahu si hadiah eh tadi ibu yang baca belum dapat hadiah belum dapat hadiah coba dikasih hadiahnya saya akan ambil hadiah yang mana hadiahnya yang mana hadiahnya bu ini banyak hadiah pilih handphone laptop sok pilih bu kamera hadiahnya kamera sok bu ambil Tuhan punya saya ini kan ini hadiahnya pak ada di depan ini dia ini hadiah masya Allah ini aja ya yang besar boleh ini boleh masya Allah bu dapat yang besar awas awas berat awas berat awas berat kosong siapa Al-Hujurat ayat 13 wahai manusia yes yes tuh dia untuk apa saling tuh ya tuh masjid disini Kang Tony Masya Allah Lita Arafu ini masjid Lita Arafu bersuku-suku berbangsa-bangsa berorganisasi-organisasi berkelompok-kelompok silahkan masuk ke Masjid Al-Muklisin karena disini masjid yang tidak mengenal perbedaan itu masjid persatuan dan kesatuan salah satu masjid percontohan di kota Bandung mantap baik bu satu jangan mengolok-olok inget-inget aja lah gak usah pakai papan tulis gak usah pakai spidol ya nomor satu apa nomor dua apa disitu ada di Al-Quran nomor dua jangan menghina jangan mencelah dirimu sendiri tuh nomor dua jangan haram ajarkan anak-anakmu seperti itu gak boleh menghina suku ras kelompok golongan haram memanggil dengan sebutan buruk nomor tiga jangan memanggil dengan sebutan buruk haram 2019 kemarin beda pilihan ngatain cebong kampret ngatain kadrun ngatain cina ngatain arab ngatain apa lagi sunda ini semua perlaku-perlaku kenapa ya pada gak belajar dari Quran dengan hebatnya peradaban yang dibangun nabi peradaban yang dibangun nabi muhammad s.a.w mengharamkan itu semua diinjak-injak sama orang-orang yang di sosmed betul apa tidak ini si cebong ini kampret ini kadrun gak ngerti ayat apa kalian yang menyebutkan itu adalah penghancur penghancur peradaban di bumi pertiwi ini mereka tuh perusak perusak persatuan dan kesatuan masa beda pendapat ngatain beda pendapat ngatain apa namanya suku beda pendapat ngatain fisik beda pendapat ngatain ini orang atau monyet ada kan yang begitu kan ini beda pendapat doang ngatain binatang kan kadal gurun kan binatang kenapa gitu loh tapi sok berkata saya Pancasila sok berkata saya beradab beradab dari mana beradab itu menghargai perbedaan beradab itu bineka tunggal ika beradab itu kemanusiaan yang adil dan ajarkan itu kembalilah ke jati diri bangsa yang sebenarnya bu iya gak iya gak kalau kembali ke peradaban yang nabi buat aman tentram kompak damai saudara mungkin tau kan siapa saya kan juru bicara siapa kan tau tapi di mulut saya insya Allah gak akan pernah menghina orang dan ketika yang terpilih bukan yang saya pilih saya menghormati sampai sekarang tetap menghormati itu namanya orang beradab gitu loh pasti teman-teman tau kan jabatan saya ketua juru debat dari kan tau kan gitu loh waktu itu tapi ketika diputuskan yang menang siapa siap sami nawatona sebagai warga negara Indonesia kayak gitu yang namanya peradaban ini barisan sakit hati masih ajat terus dimana-mana mau ngapain saudara yang kayak begini saudara come on bangkit peradaban bangkit tonggak umat bangkit wanita Indonesia kalau saya bilang bangkit wanita Indonesia bangkit gitu ya kalau saya bilang bangkit lah para wanita Indonesia bangkit gitu ya kalau saya bilang apa namanya majukan tonggak peradaban maju gitu ya itu gak ada spidol ini apa nah itu satu ini saya sampaikan supaya menjadi mengembalikan peradaban tonggak peradaban umat para wanita muslimah awali dengan ini dulu jangan mengolok-olok ini alhujurat saya turun ayat berapa yang kedua yang kedua gak boleh salah nulisnya nih jangan menghina masih ayat 11 nomor 3 jangan jangan memanggil yang buruk sebutan maksudnya panggilan maksudnya 11 yang nomor 12 apa tulis dulu deh biar cepat jangan prasangka jangan prasangka kita bahas prasangka jangan berprasangka 12 ya kan nomor 5 jangan 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 bergunjing ini orang-orang suka nasihatin jangan bergunjing jing langsung ulang aja jangan bergunjing ujungnya gak enak ngatain juga jangan bergunjing jing yang ke-6 yang ke-6 jangan bergunjing yang ke-6 jangan mencari-cari kesalahan apalagi mencari-cari kesalahan suami karena ketika dicari kesalahan suami pasti ketemu dan jangan memata-matai suami karena ujungnya perceraian jangan sok tahu memata-matai suami ujungnya perceraian kalau suami salah doain dia kembali ntar jangan jadi detektif sama suami beneran jangan mencari-cari ini 12 tuh 6 jangan dan 2 perintah yang ke-10 apa yang ke-10 damaikan lah itu nomor 10 ayat 10 ayat 13 apa jangan membeda-bedakan suku ras kelompok golongan yang ke-7 saya tulis kan oke deh supaya bibu gak usah gini kan ayatnya gini waja'al waja'alnakum syu'ubah wakoba'ilan ya kami jadikan kalian bersuku-suku berbangsa-bangsa untuk saling nah jadi berkenalanlah damaikanlah ini loh surat al-hujurat ya yang kembali ke tonggak peradaban nih muslimah tonggak peradaban umat tuh didik anak-anakmu dari kecil kalau yang sekarang udah petang-tang peteng-teng udah susah udah menjadi darah daging kenapa dibayar menghina tuh dibayar menjelah tuh dibayar menjelek-jelekkan orang tuh dibayar menjatuhkan orang tuh dibayar mana buktinya ustaz sok buka surat al-humazah sok buka itu pekerjaan orang munafik jaman dulu jaman sekarang ada juga ada sok baca al-humazah ayat 1,2,3 baca sampai selesai biar mengetahkan rahmat bismillahirrahmanirrahim wailulikullihumazatillumazah Allah yasabu'annamalahu akhladah ibu-ibu saya berpesan gaungkan ayat ini ayat ini adalah ayat yang menyindir orang-orang yang menghina mencelah mengumpat tapi dapat bayaran betul tidak jaman seribu lima ratus tahun yang lalu Allah udah sampaikan itu ada orang yang kerjaannya menghina mencelah memaki dapat bayaran iya iya bu iya bu ajarkan anak-anakmu jangan mau jadi orang yang akan mendapatkan hawiah cakep bibi-bibu bandung viral loh menghina sekali pekerjaan itu ini dikerjain semua dapat bayaran makanya tumbuh ini kembalilah ke tongak peradaban bangsa hentikan ini semua beda pendapat sunatullah biasa beda suku ciptaan Allah menghina suku menghina Allah gitu dong ini siapa yang nulis ya jelek banget jelek banget yang nulis kesinggung gak marah ini tas gratis ya kok jelek banget kesinggung dong sama loh anda menghina Allah loh kalau ngatain eh Sunda eh Jawa menghina Allah Allah yang cipta Arang Sunda Allah yang cipta Jawa Allah yang cipta Batak Allah yang cipta Papua Allah yang ciptakan kulitnya hitam Allah yang ciptakan kulitnya putih Allah yang ciptakan Cina Allah yang ciptakan Arab Allah yang ciptakan India, oleh yang ciptakan Pakistan oleh yang ciptakan semua hule oleh yang ciptakan negro kau sebut itu dalam rangka menghina nomor tiga, memanggil dengan sebutan yang buruk ancamannya adalah di hari kiamat dikasih makan bangke oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disampingnya ada makanan yang segar tapi kau tidak sentuh itu, kau hanya makan bangke, yang bangkenya itu ketika dimakan rontok nih semua sampai kesini tuh rontok dan sampai ke perut berhamburan isi perutnya dengan bangke itu saking busuknya, saking baunya saking berbelatuk dan saking berpenyakitnya binatang itu, dan kau makan terus itu sejumlah orang yang kau sakiti wahai orang-orang yang ngatain saudaramu dengan cebong dan kampret saksikan nanti di hari kiamat, kalau kau tak bertobat wahai orang-orang yang ngatain saudaranya dengan suku, kelompok, golongan lihat di hari kiamat nanti wahai orang-orang yang bergunjing, mengolok-olok menghina, memanggil sebutan yang buruk berpasangka, dan mencari-cari kesalahan orang apalagi ketika ketemu kesalahannya diumbar di sosial media saksikan nanti di hari kiamat apa yang terjadi pada dirimu dan keluargamu kalau begitu ibu-ibu yang saya cintai, yang saya sayangi tonggak peradaban bangsa ada pada tanganmu, sebar luaskan ini foto dan sebarkan kalau perlu rekaman video ini, ambil dan sebar luaskan supaya apa? supaya sampai ke seluruh pelosok Indonesia kalau dengan ayat Al-Quran ini masih gak mau ngerti juga tunggu perpecahan bangsa Indonesia udah kayak apa? di Jakarta udah kayak api dalam sekam satu keluarga, beda pilihan, berantem ingat 2019 kuburan dibongkar karena beda pemilihan presiden ada kan viral itu kurang ajar banget gak mau sembayangin orang ada gara-gara beda pilihan padahal dia muslimah ada itulah cara-cara orang jahat dalam menyebarkan dan memecah belah umat disebar luaskan terus sampai semuanya akhirnya berpecah belah demikian masih ada waktu 5 menit ada sambutan dari Pak Lurah tadi belum dari saya mudah-mudahan cukup sekian kita akan ketemu lagi jumpa lagi insya Allah jangan takut dalam 3 bulan sekali saya akan tiba di Bandung sampai dimana ini ini akan saya agendakan rutin 3 bulan sekali saya akan datang ya dan 3 bulan yang akan datang kita ketemu lagi dengan membahas surat yang lain temanya sama ibu-ibu tonggak peradaban umat makmak kekuatannya ada pada makmak the power of makmak makmak penguasa jalanan sen kiri belok kanan tetap makmak kenapa iya makmak akhirnya terkhianat sama suami-suaminya jangan takut jangan takut di akhirat lo ganti dengan yang lebih baik daripada yang letoy itu ya hadirin mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada pertanyaan-pertanyaan satu dua tiga empat lima jam satu dong pulangnya saya sok ibu duluan yang ngakak tangan salam wabarakatuh miknya hadiahnya hadiahnya tiket 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 jalan Jakarta terima kasih pak ustad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak ustad saya ingin bertanya dulu di waktu kecil saya kan nenek saya itu pelit ya saya suka ngambil uang nenek gitu tanpa sepengetahuannya Allah nah gimana cara saya meminta maaf kepada nenek sedangkan nenek saya udah meninggal gitu oke baik baik kira-kira berapa zaman dulu sih seratus dua ratus gitu lima puluh ya sekarang seratus ribu tuh mungkin kalau dulu seratus ya motong kambing aja buat nenek beres sumbang aja ke masjid buat nenek beres jangan sampai kambing iya boleh ya Allah jadikan ini kahfarad untuk nenekku gitu ya aman apalagi ini deket hewan kurban aman ya insyaallah insyaallah amin ya Allah gampang jangan sampai kejadian lagi sok anak kalau NU pengennya NU yang jadi ketua DKM kalau Persis pengennya Persis jadi justru saya sama tetangga sendiri malah dijadikan apa ya senjata kelemahan gitu Pak Ustad bagian Persis ingin mempengaruhi saya supaya saya ikut ke Persis ngejelek-jelekin orang NU orang NU pun ke saya gitu demikian menjelek-jelekan orang Persis katanya orang Persis menghina saya gini-gini kata orang Persis orang NU menghina saya gini-gini saya jadi bingung Pak Ustad mesti percaya ke siapa apakah lebih baik saya jaga jarak atau gimana ya Pak Ustad baik-baik undang aja saya ke sana biar saya omel-omelin semua biar saya marah-marahin semua inilah yang namanya ngaji gak pakai adab ini tertinggi ini adab ini adab 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 ya mereka yang suka mereka yang suka membesarkan kelompoknya dan merendahkan kelompoknya yang lain suruh aja baca ayat ini kalau gak mau ya berarti gak beriman dengan Al-Quran gitu aja haram hukumnya menjelekan orang menjelekan kelompok menjelekan organisasi haram haram mutlak mutlak haramnya gak pakai perbedaan pendapat haram hukumnya ya nasihati dia bu haram ya bu membagusi kelompok sendiri dan haram semuanya organisasi itu boleh boleh tapi harus di bawah daripada Islam Islam itu yang tinggi bukan organisasi yang tertinggi Islam yang tertinggi bukan organisasi bukan partai Islam yang tertinggi bukan partai bukan organisasi bukan kelompok bukan suku bilangin kayak begitu kepada mereka semuanya itu dibolehkan semuanya itu pasti punya kelemahan dan kekurangan semuanya itu apa namanya ada ada kebaikan dan ada sebagian juga keburukan kalau seandainya hanya tetap mempertahankan organisasi berceritakan bagaimana Imam Syafi'i Imam Hambali Imam Maliki Imam Hanafi berbeda pendapat tapi mereka sholat di masjid yang sama mereka berangkulan berpelukan Imam Syafi'i itu pakai kunut Imam Hanafi itu enggak pakai kunut ketika Imam Hanafi datang ke majelis Imam Syafi'i dan pada waktu itu Imam Hanafi pakai kunut karena sedang berada di majelisnya Imam Syafi'i lihatlah adab-adab mereka itu adab itu lebih tinggi daripada sekedar fikih fikih itu untuk meluruskan mengedepankan meyakinkan menguatkan menserakan gitu loh sementara adab lebih tinggi daripada itu semua orang-orang yang mempentingkan fikih tanpa adab ini orang-orang betul-betul yang tidak beradab suatu ketika dalam perjalanan laut Buya Ahamka dengan Kiyai Haji Idam Khalid dalam satu kapal ya zaman Pak Harto tahun 68-69 haji yang pakai kapal laut diangkatlah Amirul Had itu Buya Ahamka dan Buya Ahamka itu seorang yang Muhammadiyah yang kita tahu tidak menggunakan kunut ketika jadi Imam Sholat Subuh di belakangnya bermakmum orang-orang Muhammadiyah orang Persis lalu kemudian ketika Sholat Subuh baru dua rokaat begitu sami Allah li man hamidah Buya Ahamka mengangkat tangan Allahumma dina fi man hadaid kok baca kunut begitu selesai jamahnya bertanya wahai Buya Ahamka selama ini Buya gak pakai kunut tapi kok sekarang pakai kunut kenapa apa jawaban Buya Ahamka karena di belakang saya bermakmum Kijid Idam Khalid ketua PBNU zaman itu kok bisa menghormati kayak begitu gitu loh kok mulia banget gitu akhlaknya ternyata dalam perjalanan kembali Buya Ahamka terserang sakit dan tidak sanggup mengimani gak sanggup mengimami akhirnya jamaah bilang coba digantikan oleh Kijid Idam Khalid saja Pak Kiai dari NU dan Pak Kiai dari NU kita tahu NU adalah kunut saya kunut saya NU dan kemudian ketika Kijid Idam Khalid jadi imam Sholat Subuh begitu rokaat kedua Kijid Idam Khalid langsung sujud sami Allah huliman habidah gak pakai Allah langsung sujud makmumnya berucap di belakang Subhanallah tapi Bu Kiai tidak pakai tetap saja selesai sekalian sholatnya sampai selesai tuntas tidak pakai sujud sahwi juga itu santri-santrinya di belakang berkata bertanya Kiai sudah 15 tahun saya bersantri kepada Kiai 20 tahun 10 tahun kenapa Kiai sekarang gak pakai kunut padahal Kiai mengajarkan kami kalau lupa pakai sujud sahwi apa jawaban Kiai Idam Khalid karena di belakang kita bermakmum Buya Hamka adabnya itu tinggi menghormati perbedaan itu lebih hebat daripada menghormati dirinya sendiri kenapa orang sekarang gak bisa seperti itu lihat contoh Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khotob dua-duanya ketemu Rasul dua-duanya sahabat Rasul dua-duanya berjuang untuk Rasul dua-duanya langsung mendapat pendidikan dari Rasul dua-duanya berbeda dalam pembagian zakat dua-duanya berbeda dalam melaksanakan sholat witir Abu Bakar memberikan kepada Garimin sementara Umar bin Khotob tidak memberikan zakat kepada Garimin yang datang sholat witirnya Abu Bakar habis sholat isa sholat witir sementara Umar bin Khotob habis sholat isa pulang tidak sholat witir witirnya habis tahajud siapa yang betul dua-duanya betul karena menjadikan akhir dari sholat Abu Bakar mengulang kembali witirnya setelah tahajud dua-duanya betul yang gak betul itulah udah gak sholat witir ngomongnya lebih banyak daripada orang yang gak sholat di komplek ibu itu mesti dikasih tahu pengajian-pengajian kayak begini gitu loh organisasi itu apa hanya untuk mengelompokkan hanya untuk menyebarkan memudahkan menggampangkan jangan jadi dikampang lima dalam pembenaran setiap ajaran oke ibu-ibu pengajian almuklisin apa tadi gue bilang cukup karena jam 12 saya harus berangkat dari sini dan saya tutup sebelum doa ada Pak Lurah nah soh soh bagus tanyaannya cukup oh belum ya oke bu korban itu kurban ini suka di gimana-gimana ya ya kurban atau korban lah korban bu bu ada orang punya tabungan 1 triliun emasnya punya di rumah disimpan 50 kilo korban kambing 1 kurang ajar gak kurang ajar gak itu sebabnya ngajinya mesti pakai adab kalau sekedar fikir dia udah gugur tapi kurang ajar tabungan 1 triliun korban 1 ekor kambing kurang ajar gak menghargai yang Allah berikan tuh begitu jadi jangan lagi hitungan 1 ekor 1 keluarga jangan ibu mampunya berapa 50 50 ekor gitu loh jangan lagi ukurannya kalau pemotongan hewan kurban berdasarkan fikir ya repot gitu loh satu orang satu eh duit tabungan lo ada berapa emas lo ada berapa mobil lo berapa pantas enggak 1 ekor kambing tuh kayak gitu ya kan kayak gitu gitu loh jadi pakai adab lah begitu ya aduh ustad saya boro-boro saya cuma uang 100 ribu pak cuma 100 ribu enggak apa-apa patungan hewan kurban kan mesti 7 satu kambing satu orang satu sapi 7 orang enggak usah lah kalau kita enggak mampu cuma 100 ribu gimana patungan 50 orang potong satu ekor kambing enggak apa-apa dapat sunahnya walaupun tidak gugur kewajibannya oke oke potong sesuatu sebisanya nenek saya nenek saya dulu orang miskin sekali luar biasa sangat miskinnya jangankan kambing ayam aja enggak sanggup motong tapi pada waktu hewan pada waktu idul kurban dia memotong satu ekor burung darah dijadikan sop burung darah dikasih tetangga kiri satu kanan satu sendiri cuma dapet tiga piring lihat betapa mulianya dia biar gak mampu dia tetap mau berkurban walaupun seekor burung darah siapa yang berani bilang gak sah enak aja bilang gak sah ini kok hewan kurban gak ada hewan kurban yang ada sapi sama kambing ya itu yang disunakan ini lagi belajar kurban kok jadi ini gak mampu mampunya cuma burung darah mau pakai ayat seberat debu aja dibalas sama Allah apalagi segede burung darah betul tidak oke jangan monopoli ini musuh begini musuh begini musuh begini gak bisa begitu loh ada 50 orang cuma dapet saya cuma punya 50 ribu gak apa-apa cemplungin siapa tau dapet sepotong daging yang akan bersaksi di hadapan Allah dari kiamat nanti oke kapan kelarnya ya Allah terakhir 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 ayo cepetan ayo oh mangga saha saha na'ubu jocu kumaha bujocu assalam warahmatullahi wabarakatuh punten 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 orang tuanya ada ngapain masuk pesantren ibu masih ada bapaknya ada neneknya ada ngapain masuk pesantren didik sendiri atuh saran saya saran saya ibu didik tiap hari kalau di pesantren gak ketemu ibu pagi ketemu duha ketemu lohor ketemu asar ketemu maghrib ketemu isa ketemu stahajut bareng subuh tak ada rusan maghrib tak ada rusan didik akhlaknya sendiri kalau ibunya sibuk bapaknya di luar negeri gak pernah siapa-siapa masukin pesantren sok tapi selama masih ada bapak selama masih ada ibu selama masih ada nenek saya tidak setuju anak masuk pesantren selama ibu mampu mendidiknya karena apa kasih sayang tertinggi hanya ada pada orang tua bukan pada guru yang lain kecuali jangan dipotong videonya atau jadi pitnah jangan dipotong kecuali ibunya tidak bisa ngaji ibunya tidak bisa sholat ibunya tidak beragama bapaknya sibuk anaknya gak tau kemana akhirnya dia tidak mampu mendidik itu pun masih ada yang kedua panggil guru ngaji di rumahnya untuk didik kalau gak ada juga baru masukin ke pesantren saran saya pesantren itu adalah pilihan untuk orang-orang yang menghususkan diri kepada agama saya gak bisa bahasa Arab masukin pesantren biar bisa bahasa Arab karena anaknya pengen jadi Hafiz saya gak bisa Hafiz masukin pesantren Hafiz supaya dia bisa Hafiz kalau anak sekolahnya gak naik gak naik bandel bego kata ibunya udahlah daripada bego masukin pesantren apa jadinya pesantren tempat begitu anaknya bandel aduh daripada bandel masukin pesantren ya kalau bandel masuk pesantren loh diancam sehingga pesantren isinya nantinya akhirnya kalau caranya begitu isinya anak-anak bandel dan bego jadi apa nanti akhirnya gak jadi apa-apa didik raih peluk cium tiap hari tadarus tiap hari tahsin tiap hari ajarkan tiap hari begitu peluk dia cium dia didik dia dengan Quran jamaah tiap hari ajarkan duhanya barang wuduh akan terbina dengan pola didik yang terbaik begitu loh kenapa karena kasih sayang sesayang-sayangnya guru sesayang-sayangnya kiai sesayang-sayangnya habaib sesayang-sayangnya pasti akan lebih sayang darah daging sendiri didik dengan tanganmu sendiri itu lebih baik daripada gitu ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh